Hai 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 Akhirnya nih Setelah melalui 6 bulan, ratusan hari, puluhan video Kita sampai nih di season perbandingan untuk menentukan best budget TWS di tahun 2021 Nah sebetulnya masih banyak sih TWS-TWS yang berada di pasaran yang gak sempat kita review Tapi dari TWS yang sempat kita review itu ada 12 nih TWS yang kita tentukan Dan gue, Bro Alid, dan Bro Dhani untuk masuk ke season ini Cuma masalahnya 12 TWS itu kan masih terbilang banyak ya So di episode kali ini dan juga episode-episode berikutnya Kita akan membandingkan dengan sistem turnamen Dan nanti yang lolos akan masuk ke babak final Dan di babak final itu kita akan mengetahui TWS budget yang kira-kira paling recommended itu siapa ya And so without any further ado Let's get into the first round Halo bro Kita mau giveaway 10.000 subscribers Total hadiahnya gak main-main 7,5 juta rupiah Untuk cara dan ketentuannya Pantingin aja di Instagram Nah seperti yang kalian lihat di judul dan juga thumbnail untuk ronde pertama ini Gue ingin membandingkan dua buah TWS peranakan Xiaomi Yang udah cukup lama nih bermain di industri TWS yang khususnya budget Yaitu si Halo GT5 dan QCY T10 Kita bahas dari build quality-nya dulu deh Dari segi desain dan material Baik Halo GT5 dan juga QCY T10 ini sebenarnya mirip-mirip ya Keduanya berbahan plastik yang ya cukup solid lah untuk di kelasnya Dengan desain body yang terbilang ramping dan tutup case-nya yang dibuka ke atas seperti ini Dan ada juga lampu indikator di bagian depannya yang membuat keduanya kesannya tuh minimalis Perbedaannya terlihat jelas dari segi dimensi ya Untuk Halo GT5 ini lebih besar dan lebih berat dibandingkan dengan si QCY T10 Kalau ditimbang itu bobot si QCY T10 ini kurang lebih sekitar 3,6 gram untuk satu earbuds-nya Dengan bobot total di kurang dari 40 gram So ya dengan ukuran lebih kecil bobotnya jelas lebih ringan juga Dan gue pribadi sih lebih suka dengan desainnya si QCY T10 ya Lebih compact aja gitu Itu lebih enak buat dimasukin ke saku celana, dimasukin ke tas, dibandingkan dengan Halo GT5 yang agak lebih bulky Nah selain itu nih, di QCY T10 dia memiliki tombol MFB di bagian belakangnya Buat yang belum tau, MFB itu adalah multifunctional button yang biasanya berfungsi untuk pairing dan juga hard reset Nah jadi untuk masalah pairing pertama nih ya, si QCY T10 ini dengan multifunctional button di belakangnya tuh gak perlu dikeluarin dulu dari case-nya Beda dengan si GT5 dan TWS-TWS budget pada umumnya Meskipun sebenernya si GT5 ini punya fitur menarik ya, seperti wireless charging Tapi kalau disuruh milih sih, gue pribadi ya lebih prefer kemudahan buat pairing dan reset ketimbang wireless charger Cuma nih sayangnya, untuk bagian interior casingnya Yang gue rasakan itu dari segi ergonomis si QCY T10 ini agak susah untuk keluarin earbuds dari dalam case-nya Beda halnya dengan si Halo GT5 Tapi ya itu juga pengaruh dari desain earbuds-nya sih Meskipun keduanya basically tipe in-ear, tapi seperti yang kita lihat, kalau GT5 ini yang di sebelah kiri gue Itu mengambil desain dari Galaxy Buds gitu, jadi ya model tipe kacang Sementara kalau si QCY T10 yang di sebelah kanan gue, ini lebih terinspirasi dari desainnya AirPods Tapi kalau dari materialnya sendiri sih, keduanya masih mirip-mirip aja ya rasanya Sesuai kelasnya lah, di harga 300 ribuan Cuma bedanya si T10 ini, dia finishingnya tuh lebih glossy Menambah kesan elegannya dan dengan LED indikator merah-ijau Merah-ijau nyala terus ketika mencari pairing Sementara kalau di Halo, dia tuh finishingnya black matte Dan kelihatan banget nih area touch sensornya dengan LED berwarna putih yang lebih minimalis kesannya tuh Cuma nih, cuma T10 ini punya kelebihan lain Dia sudah dilindungi dengan rating protection IPX5 Sementara untuk GT5, gue gak nemu sih baik di website, baik di seller untuk info rating protectionnya Plus dari segi fittingnya, yang gue rasakan sih si QCY T10 ini lebih nge-grip ya Lebih menciptakan isolasi dibandingkan si Halo GT5 Which is, menurut gue ini akan lebih cocok untuk temen-temen yang nyari TWS buat support Karena dia juga udah dilindungi dengan IPX5 itu Tapi kalau ngomongin soal kenyamanan Dari yang gue rasakan selama pemakaian sih Si Halo GT5 ini lebih enak buat dipakai lama Gue ngerasa kalau si QCY T10 ini setelah 1,5 jam tuh kadang suka agak bikin sakit di dalam kanal telinga Cuma, kalau dari segi looks nih ya ketika dipasangkan di telinga Gue merasa QCY T10 ini lebih keren aja sih dibandingkan dengan si Halo GT5 Kayak lebih nyatu aja gitu dengan telinga So, dari segi build quality sih ya berdasarkan penilaian-penilaian barusan QCY T10 ini lebih unggul sih kalau dibandingkan dengan si Halo GT5 Et, sebelum kita lanjut videonya Gue mau infoin nih, kalau Bong Karbor lagi ngadain giveaway 10.000 subscribers Meskipun sebenarnya waktu gue ngedip Tiba-tiba jadi 11.000 Ngedip lagi, jadi 13.000 Gila, juara banget nih temen-temen semua Intinya, gue mau berterima kasih dengan memberikan temen-temen ini nih Hadiah utama Eagle Elite XL, Eagle Fit 2, dan juga Eagle Energy Buds Pro Plus uang tunai tentunya, itu dari Eagle Indonesia Dan gak lupa juga tambahan voucher belanja dari CSI Zone, Neon, dan juga Avara Custom Untuk info lebih lengkapnya, tungguin aja deh di Instagram Bong Karbor Oke, sekarang kita masuk ke sound quality-nya nih Dari segi spesifikasi juga ini berbeda ya Si QCY T10 ini menggunakan driver balance armature Which is itu jarang banget dipake di TWS-TWS budget Nah, kalau si Halo GT5 ini dia menggunakan 7,2 polymer resin diafram Tapi dari segi karakter suara nih ya Kalau ngomongnya soal balance armature Biasanya tuh kan yang ditonjolkan adalah soundstage yang lebih luas dan detail dan juga clarity-nya Nah, cuma masalahnya untuk di QCY T10 ini yang gue rasakan tuh soundstage-nya biasa aja As in, ya sesuai harganya gitu di kelas budget Tapi memang sih, dari segi detailnya tuh dia lebih dapet dibandingkan dengan si Halo GT5 Ada detail-detail kecil di beberapa lagu yang nggak keluar di GT5 tapi dia keluar di si T10 Meskipun nih ya, kalau untuk kualitas suara secara keseluruhan sih gue lebih suka si Halo GT5 ya dibandingkan dengan si QCY T10 Kalau QCY T10 ini penekanannya di treble yang tajam dan juga detail-detail yang kecil dengan vokal yang cukup jelas Sementara untuk bagian bass-nya tuh kurang nendang Biasa aja gitu, jadi kesannya flat Lain halnya dengan si Halo GT5 Dia lebih kerasa balance As in, bass-nya tuh lebih keluar Meskipun detail untuk treble-nya dia agak sedikit di bawah si T10 Cuma nih, si T10 ini kan dia punya aplikasi dan di dalamnya tuh ada equalizer Ada yang preset seperti rock, classic, bass, tapi nggak kepake-pake amat sih sebenernya Dan ada juga yang custom EQ Yang lebih gue pilih dibandingkan dengan preset bawaannya Dan setelah ngotak-ngatik si custom EQ di dalam app QCY T10 ini Karakter suaranya dia jadi lebih clear Clarity-nya naik, detail-nya juga naik Tapi tetap untuk bagian bass-nya tuh kurang berasa untuk selera gue pribadi nih So, dengan custom EQ-nya sekalipun Gue pribadi sih masih lebih milih si GT5 ya dibandingkan si T10 ini Nanti kita lihat deh sound sample-nya kayak gimana di belakang Tapi sejauh ini gue bisa simpulkan kalau T10 ini kayaknya lebih cocok untuk genre musik yang rock Sementara kalau si Halo GT5 dia lebih ke all-rounder gitu Jadi semua genre dia lebih bisa masuk Bahkan untuk nonton juga gue masih lebih suka si GT5 sih Terutama untuk film-film action nih Lebih kerasa aja si deep bass-nya dan juga rumbling bass-nya Ketimbang si QCY T10 ini Meskipun kalau dipake buat main game kayak PUBG Mobile Atau Genshin Impact Keduanya sih mirip-mirip aja ya Yang menjadi perbedaan tuh paling ya dari segi latency-nya Untuk si T10 ini untuk latency main gaming ya Sebenernya masih cukup tipis ya Dalam artian delay masih berasa Tapi nggak yang terlalu mengganggu Sementara untuk si GT5 Hmm tentunya Dengan gaming mod-nya yang menciptakan 65ms latency Ini jelas lebih minim si delay-nya dibandingkan si T10 Meskipun di telinga gue sih nggak terlalu beda banget ya Antara gaming mod si GT5 dengan T10 ini yang nggak punya gaming mod Tapi nih ya Kalau untuk dipakai social media Let's say nonton IG Story IGTV TikTok gitu-itu Baik si QCY T10 maupun GT5 ini Masih kerasa delay banget sih Ada jeda sampai 1 detik gitu lah Tapi kalau nonton Youtube, Netflix Itu udah aman kok Kita langsung lihat aja deh Latency test-nya kayak gimana Sampai jumpa Nah itu tadi sampel dari Latency test QCY T10 dan Halo GT5 Yang sebenernya perbedaannya nggak begitu jauh ya Cukup wajar mengingat Konektivitas keduanya ini sudah Menggunakan Bluetooth 5.0 Dengan kodek AAC Dan sejauh pemakaian gue sih Dari segi koneksi keduanya ini sudah cukup stabil ya Cuma nih Si Halo GT5 nggak tau kenapa Ketika diaktifkan gaming mod-nya Dan terhubung dalam koneksi Wi-Fi Itu tuh kadang-kadang suka keresek-keresek gitu terutama antara earbuds yang kanan dengan yang kiri Tapi bukan dengan smartphone atau device kalian ya Lebih ke hubungan antara earbuds dan itu hanya terjadi ketika gaming mod dalam Wi-Fi Nah selain itu, keduanya juga sudah support single mode Which is, kalian bisa menggunakan salah satu saja earbuds-nya Cuma yang gue sayangkan di GT5 Transisi dari single mode ke stereo mode dan juga sebaliknya Itu tuh kurang flawless Karena dia ada in-ear detection yang ketika kalian cabut Earbud-nya itu bakal mempause media kalian Plus juga ada bunyi beep ketika transisi dari single ke stereo Ataupun stereo ke single mode Dan hal itu tidak gue temukan di si QCY TX10 ini So dia lebih flawless untuk transisi single to stereo mode dan juga sebaliknya Selain itu, gue juga pernah nemuin kasus di Halo GT5 yang mana Koneksi earbuds yang kanan dan yang kiri tuh tiba-tiba keputus dan gak mau connect lagi Sampai-sampai gue harus reset factory si earbuds-nya dan pay-ru lang ke device gue Dan hal itu juga tidak gue temukan lagi nih di si QCY TX10 Jadi kayaknya dari segi konektivitas QCY TX10 ini lebih stabil deh dibandingkan dengan si Halo GT5 Terus kalau ngomongin soal touch control-nya si Halo GT5 juga ini udah lumayan lengkap ya Selain ada in-ear detection untuk play pose Dia untuk play pose-nya juga bisa dilakukan dengan single tap Baik di earbuds kanan maupun earbuds kiri Terus untuk double tap dia untuk next track atau previous track Dan triple tap-nya itu untuk mengaktifkan gaming mode yang earbuds sebelah kanan Dan voice assistant untuk earbuds yang sebelah kiri Cuma sayangnya si Halo GT5 ini belum punya volume control Lain halnya dengan si QCY TX10 Meskipun dia pada dasarnya lebih sedikit ya Komennya hanya double tap dan juga triple tap Tapi karena si QCY TX10 ini punya aplikasi Yang bisa mengkostomisasi juga si sistem kontrolnya Jadi double tap dan triple tap-nya itu kesannya jadi lebih banyak Komennya dibandingkan si Halo GT5 Which is dia juga bisa untuk mengatur volume control So kalau dari segi fitur sih Keduanya sebenarnya punya kelebihan masing-masing ya Tapi kalau di atas kertas Si QCY TX10 ini lebih unggul dibandingkan dengan si Halo GT5 Meskipun demikian dari segi baterai GT5 ini lebih besar sih dibandingkan dengan si QCY TX10 Untuk charging case-nya dia punya 600 mAh Dan per earbuds-nya ada 40 mAh Dengan playtime kurang lebih sekitar 4 jam di volume 60-70% Sementara kalau si QCY TX10 ini playtime-nya hanya di 3,5 jam aja Cuma bagusnya keduanya sudah memiliki fitur fast charging Jadi dalam 10-15 menit kalian ngecas earbuds-nya Dari 0% itu kalian bisa sampai 50-an persen Which is kalian dapat playtime kurang lebih sekitar 1-1,5 jam So ya untuk baterai meskipun gak terlalu beda jauh ya Si Halo GT5 lebih unggul sih dibandingkan dengan si QCY TX10 Oh iya hampir kelopaan nih soal mikrofonnya Keduanya sebenernya memiliki fitur yang berbeda nih Kalau si GT5 dia diklaim punya fitur hi-fi stereo calling Yang katanya sih bakal bikin suara kalian lebih jernih ketika ditelepon Tapi kalau si QCY TX10 dia fiturnya lebih ke noise cancelling Untuk nge-block ambience Hmm kayaknya kalau dua-duanya digabungin Wah cakep banget nih untuk kualitas mikrofonnya Tapi kita denger aja deh perbandingannya kayak gimana Cek cek 1,2,3 Ini adalah hasil suara mikrofon dari Halo GT5 Ini adalah hasil suara mikrofon dari TWS QCY TX10 Dan ini masih dalam kondisi sepi ya Sekarang kita coba dalam kondisi ramai seperti apa Cek cek 1,2,3 Ini adalah hasil suara mikrofon dari Halo GT5 dalam kondisi ramai Ini adalah hasil suara mikrofon dari TWS QCY TX10 Dan ini dalam kondisi ramai ya Kira-kira gimana nih suara gue? Apakah suara gue masih jelas terdengar atau justru background mulai menutupi suara gue? Apakah suara ambience justru menutupi suara gue? Atau justru memang ke-block dengan fitur noise cancellingnya? Oke itu tadi kualitas mikrofon dari keduanya Menurut gue sih Untuk hi-fi stereo calling si Halo GT5 ini cukup mendekati ya Dalam artian suara yang dihasilkan itu cukup clear dan juga natural Hanya sayangnya untuk ambience ketika di tempat ramai ini masih masuk sih Beda halnya dengan si QCY TX10 Kualitas mikrofonnya tuh menghasilkan suara vokal yang sedikit mendem kali ya Bisa dibilang dan agak jauh Tapi untuk blocking ambience noise ini memang jauh lebih baik dibandingkan si Halo GT5 Meskipun nih ya Untuk Halo GT5 gue sempat juga nih menemukan satu masalah lagi Yaitu dari segi mikrofonnya tuh tiba-tiba gak mau nyala gitu Padahal udah kesambung terus gak mau nyala Sampai akhirnya gue hard reset baru deh dia bisa kepake lagi Hal yang lagi-lagi tidak ditemukan di QCY TX10 Nah sebelum masuk ke kesimpulan Sesuai janji gue Kita dengerin dulu deh perbandingan Dan kualitas suaranya PEMBIC식 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton So sebelum gue tutup, kita recap lagi deh poin-poin reviewnya Pertama dari segi desain, build dan juga fitting QCY T10 lebih oke dibandingkan Halo GT5 Tapi untuk kualitas suara, berdasarkan penilaian gue pribadi Halo GT5 masih lebih enak dibandingkan QCY T10 Bahkan dengan di custom EQ-nya sekalipun Terus dari segi pairing, QCY T10 ini lebih gampang dibandingkan dengan Halo GT5 Plus koneksinya juga lebih stabil, baik itu antar ke smartphone-nya dan juga antar kedua earbuds-nya Meskipun di Halo GT5 dia memiliki gaming mode untuk memineralisir latensinya Cuma ya itu tadi, seperti yang gue bilang, kadang ada suara keresek-keresek Antara koneksi earbuds kanan dan kiri ketika gaming mode-nya diaktifkan Dari segi fitur cukup berimbang sih, keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Si Halo GT5 ini udah punya wireless charger dan in-ear detection Sementara QCY T10 ini ya udah punya aplikasi So, untuk skor di fitur gue rasa sih imbang ya antar keduanya Sementara dari segi baterai lebih unggul GT5 Tapi untuk mikrofonnya masih sama-sama aja kualitasnya Tergantung kebutuhan kalian apakah lebih memilih suara yang clear atau untuk nge-block noise So, untuk kesimpulannya Agak susah sih ya ini sebenernya mengingat perbandingannya tuh ketat banget Dan selera gue pribadi lebih berat ke si GT5 Dengan fitur gaming mode-nya dan juga kualitas suaranya Tapi, sepertinya biar lebih objektif dari poin-poin review barusan Si QCY T10 ini lebih pantas gue masukin ke babak final deh Dibandingkan si Halo GT5 Mengingat, dengan harganya si Halo GT5 ini di 270-an sekian Sementara QCY T10 ini 360-an Jadi kurang lebih beda 80-90 ribu Tapi dari segi durabilitas ini gue beli barang-barang ya Kurang lebih beda 4 harian gitu dan gue pake sampe sekarang Yang GT5 ini seperti yang tadi gue cerita Mulai ada masalah earbuds-nya lah, mikrofonnya lah Terus untuk QCY T10 justru gak pernah ada masalah apapun sih So, itu sih pertimbangan final dari segi value dan juga durabilitasnya Terhadap kualitas overall dari si kedua TWS ini With that being said, QCY T10 menang nih di ronde pertama melawan Halo GT5 Eits, tapi itu kan baru 2 TWS aja nih Kita masih punya 10 TWS untuk diperbandingkan So, make sure kalian klik subscribe ke channel ini Dan juga jangan lupa nih ikutan giveaway di Instagramnya bongkar drone Karena kita bakal ngasih banyak hadiah nih dari Eagle Indonesia Terima kasih banyak sudah menonton Gue Busem And until next time, stay humble and positive Sub indo by broth3rmax